Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Berita Pacitan. Sudah terhitung sejak satu bulan lalu, longsor terjadi di rumah Bukhori. Longsor ini telah diatasi sementara dengan pemasangan bambu dan terpal sebagai penyangga. Namun kini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Warga harapkan solusi berkelanjutan, mengingat jika longsor susulan mengancam beberapa rumah lain. Beginilah kondisi tanah longsor di belakang rumah Bukhori, tepatnya di Dusun Pule, Desa Melati, Kecamatan Arjosari. Longsor ini telah terjadi sejak bulan Desember lalu. Saat ini Bukhori memasang bambu dan terpal sebagai penyangga. Upaya ini ia lakukan dengan dana pribadi. Saat ini tanah yang tertutup terpal semakin tergerus sedikit demi sedikit. Bahkan fondasi gudang rumahnya telah retak. Saat kejadian, Fitriani yaitu sang istri sedang di rumah bersama anaknya. Setelah kejadian, ia lalu menelpon suaminya yang sedang bekerja dan memanggil warga sekitar. Kemudian Bukhori beserta para warga gotong royong untuk memasang penanganan sementara. BBB Depasitan pada tanggal 10 Januari lalu telah berikan bantuan logistik dan giat pengecekan lokasi. Diketahui bahwa lokasi longsor tersebut merupakan tempat saluran air, sehingga struktur tanah menjadi lunak dan mudah terjadi longsor susulan jika hujan terus terjadi. Pemilik rumah sendiri berharap selanjutnya ditemukan solusi yang mampu mencegah terjadinya longsor, mengingat jika terjadi longsor susulan, maka rumah yang terletak di bawah rumah Bukhori juga dapat tertimpa material longsor. Omi Wardah melaporkan.